Pantai Tanjung Woka, Desa Dodab di Kejamatan Tutayan, Bolaang Mengondo Timur kerap menjadi incaran para wisatawan. Pantai ini memiliki pasir putih dan keindahan alam yang masih alami, Tribuners. Selain keindahannya, Pantai Tanjung Woka ini juga cukup dekat dari pusat ibu kota Kabupaten Bolaang Mengondo. Untuk mengetahui lebih detail keindahan Pantai Tanjung Woka, kita sudah terhubung dengan Rustaman Paputungan dari Tribun Manado. Silahkan, Rustaman. Ya, terima kasih Ariska dan rekan-rekan di studio dan para tribuners dimanapun berada. Ya, jadi dari Sulawesi Utara, Bolaang Mengondo Timur, saya akan melaporkan di mana Pantai Tanjung Woka yang ada di Desa Dodab Pantai, Kejamatan Tutayan, Bolaang Mengondo Timur, Sulawesi Utara itu sudah ramai dikunjungi oleh para warga untuk mengisi hari libur atau di akhir pekan tribuners. Ya, jadi Pantai Tanjung Woka ini sempat viral di media sosial beberapa tahun yang lalu. karena kondisi alamnya yang masih alami dan juga keindahan Pasir Putih yang ada di pantai tersebut. Ya, jadi amatan kami di lapangan tribuners itu para pengunjung ada yang dari Kota Manado, kemudian dari Kota Tomohon dan Minasa Tenggara, kemudian ada juga dari Kota-Kota Mubagu. Ya, jadi saya sempat bertanya kepada Pemerintah Setempat dalam hal ini, Sang Adi atau Kepala Desa, Bapak Franky Manoe, di mana pantai Tanjung Woka ini dulunya sempat dikelola oleh badan usaha milik desa atau BUMDES. Hanya saja sempat terhenti karena pengurus BUMDES-nya, tribuners, sudah tidak aktif lagi. Ya, jadi tribuners untuk menuju ke Pantai Tanjung Woka itu kalau dari Kota Manado butuh waktu kurang lebih 4-5 jam untuk menuju ke Pantai Tanjung Woka. Kemudian dari arah Kota-Kota Mubagu itu butuh waktu 1-2 jam untuk sampai ke Pantai Tanjung Woka tersebut. Nah, dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Bolang Mundo Timur, Desa Tutuyan, kalau mau ke Pantai Tanjung Woka itu hanya memakan waktu 15-25 menit tribuners. Ya, jadi Pantai Tanjung Woka ini dinamakan oleh warga karena memang di pantai tersebut, di samping batu tanjungnya yang begitu indah itu ada jenis tanaman pohon, sejenis pohon palem tribuners. Itu namanya pohon woka, bahasa Manado bilang, atau bahasa dari Sulawesi Utara. Ya, jadi, atau bahasa Latinnya Lipistona Altissima Tribuners. Dan daun woka juga bermanfaat bagi warga setempat tribuners, karena daunnya bisa dijadikan pembungkus gula aren tribuners, atau gula batu. Kemudian juga menjadi pembungkus makanan khas daerah Sulawesi Utara, yakni makanan dodol atau wajib tribuners. Ya, Ariska, demikian laporan dari saya, dari Bolang Mundo Timur, Sulawesi Utara. Kita kembali ke studio.